itu serta selamat pagi serta karo orang Bali om swasiastu ya Ibu ini pengobatan yang kelima ya Ibu ya termasuk minumannya yang keenam karena kan malam kesini ya Ibu ya ya sambil makan kurma ini Ibu Jero Tari diantar sama Bapak Jero Wardi ya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Insyaallah hari ini pulang ya Ibu ya Nah gitu udah setelah itu cuma saya minta karena sudah lima hari yang lima Ibu wajib puasa ya Ibu ya sekarang puasanya lain untuk contoh nanti yang di rumah sana Ibu lima harinya ya Ibu buat sendiri gitu ini loh saya di Pak Aji seperti ini ada kurma ada seri jahe kunyit daun pandan daun dan kelor ya Ibu buat sendiri nanti bukan dapat itu botol ini sama botolnya disana kan ada kan enggak lu botolnya kemana Pak Pak tadi lu bukan botol yang besar enggak ada lu yang saya kasih dulu itu nih di rumah kasih di layak di rumah udah enggak pernah apa-apa Oh belum Oh nanti saya kasih kalau kapan habis saya yang dua liter ini belum ada ibu-ibunya baru loh iya ibunya yang itu dibawa kemana ibu yang saya itu yang saya maksud dibawa ibu itu dipakai apa enggak nggak tahu nanti ditanya yang saya tanya itu nanti kalau gak dipakai ambil aja ibu ya itu sepangat penting itu mahal itu 250 itu dan barangnya tidak ada barangnya itu saya pesan nggak ada sangat penting karena anti panas itu ya diambil saya tadi ngomongnya itu tak kira disana gitu ya ya sekarang ini kita testimoni Hai Pak Joro dulu Pak Joro dulu nilpon sebelum ibu kesini Pak Joro Wardi nilpon saya keluhan-keluhan istrinya apa aja sehingga sampai ke sini ya Ibu 5 hari sampai jauh dengan istri gimana Pak Joro ya ya terima kasih dulu Pak Haji atas waktunya saya ucapkan terima kasih dengan Pak Haji atas bantuannya karena dulu istri saya ini dua minggu yang lalu dia drop drop ya dia drop ternyata waktu saya cek ke dokter dokter panggilan datang ke rumah ternyata kadar bulannya 350 dan tensinya 150 oh gitu ya makanya saya ada simpulan untuk herbal iya tetolong dengan Pak Haji terus kemarin baru pengobatan keempat kalinya untuk kemarin iya sudah tanpa minum obat dokter ternyata Alhamdulillah lah kalau kadar gulanya baru sekarang sudah mencapai 216 asetengkara itu sudah penurunan yang luar biasa dan katanya tensi asam murat kolesterolnya udah normal jadi kasam muratnya aja masih sedikit nah kemudahan hari yang ke-9 raya ke-10 iya sebuah total Pak Haji program saya itu Pak memang tujuh hari saya bisa menyimpulkan pasti sehat ya apa itu dari guru saya seperti itu tapi saya buat sepuluh hari nah Pak Jero sekarang ini ibunya Ibu Jero Tari sudah memahami karena empat kali kesini praktek cara membuatnya mungkin Pak Jero kan lihat videonya itu ibu wajib nomor satu dirinya wajib sehat ya Ibu karena Ibu sudah sekolah di sini paling tidak lima harian sekolah di sini itu harus digunakan untuk tubuhnya air air gitu rempah-rempahnya semua ya Ibu ya supaya Ibu sehat kunci semua keluarga ada di Ibu kunci utama kesehatannya Pak Jero kesehatannya anak-anak yang di rumah itu tergantung Ibu karena Ibu sudah sekolah sekolah di sini sekolah air bal itu dibuatkan malam kalau buat awal itu malam buat malam sudah diminum buat lagi supaya membuatnya tidak mendadak ada setok rempah-rempah itu enggak papa itu sampai berapa hari itu enggak apa-apa tapi dibuat sampai sehari ada sehari nah seumpama jahe kunyit seri daun pandan buat malam ya Ibu lalu pagi ditambah lagi apa daun kelor kasih gerocok air mendidih tambah lagi sampai yang nanti malam sudah longgar dibuang buat lagi yang baru nah gitu ya sampai dua kali dua kali ibu bahkan tiga tapi harus ada tambahnya kelor itu sama batangnya ya Ibu punyakan pandur rencana saya minta Ibu di sana lahannya sangat besar tandur ya Ibu jahe kunyit seri daun pandan seolah suatu saat saya kesana lihat nah ternyata sudah ada jahe kunyit seri seneng saya buat di saya seneng itu aja ya Pak Jero iya terima kasih baiklah sekarang sudah tubuhnya Ibu sudah menyatu dengan herbal gitu saya lihat lagi bagi saya jelaskan disempatnya sekarang dulu itu kan dia pucat hitam merah Iya sekarang udah lebih ya Iya kali itu kayaknya matanya udah beda ya jangan sekali-sekali minum-minum obat ini herbal aja yang diminum kalau obat dokter nggak jangan ya sudah selesai Ibu jangan laki pokoknya ibu kalau sakit ya gini ya tak bilang suatu saat kalau sakit Ibu melakukan puasa persis ini Iya kalau nggak ada ya kalau nggak ada apa namanya pel-pel itu nggak ada kurma yaitu ubi rebus itu itu aja ya pokoknya kunci puasa bu 8 jam kunci merehat isi-isi di dalam tubuh yang ada kimianya orang sekarang sakit itu bu karena ada kimianya dalam tubuh sekarang makanan kan banyak itu kimia itu raja rasa itu kimia nah itu ya Ibu ya tolong jangan tapi Insya Allah kalau Ibu sudah kasi-kasi resep makannya dua kali aja dua kali pagi dan siang terus buat kenyang nggak papa wis sampai ini sayur yang banyak ya setelah itu Ibu pokoknya sebelum makan dua kali tuh minum satu liter wismu makan bebas wis ibu seumpama saksu peneng seneng nyatinya setelah itu siang makan lagi saksu peneng seneng nyatinya ya Pak seumpama sing gila makanan ini seperti itu lalu baru selesai makan satu jam Ibu harus mengeluarkan semuanya itu yang dimakan tadi itu yang nggak sehat itu harus dikeluarkan besok pagi dengan apa dengan minum sebanyak-banyaknya mulai siang setelah makan itu sampai tidur Ibu lalu buah Ibu akan lihat nanti paginya waktu BAP dilihat apa yang saya makan kemarin tuh pagi yang salah siang yang salah disitu Ibu ketemu Hai mungkin sekarang saya tanya Ibu sudah empat kali ke sini ya Ibu gimana pipisnya bau apa tidak itu aja nah enggak kan dulu obat obat minum obat gimana pipisnya bau sekali ya enggak ada terasa bau dulu Pak iya bau otomatis itu makan nasi aja bau bu bau itu kalau herbal enggak pernah bau karena saya setiap kali pipis 21 kali saya pipis wah itu mesti saya lihat seperti itu Ibu BAB dilihat jangan malu-malu kunci ada di BAB BAB nya kok warnanya coklat lalu mikir kebelakang saya kemarin makan apa ketemu Bu pokoknya lihat aja sesering mungkin setiap kali dibuat wajib lihat pipis dan BAB itu aja coba hari ini saya puasa saya tak makan ubi lalu minum-minum BAB nya besok apa bisa lihat Pak nah gitu kunci kalau makannya salah Ibu tidurnya tidak karu-karuan tidak nyenyak tidur tidak nyenyak kalau makan tidak sehat ini lagi saya terangkat lagi sedikit dulu saya mau kesini baru hari ketiga saya ke sini dulu yang ketiganya saya penasaran karena di rumah dia malamnya nggak bisa tidur kakinya panas terus ada jari-jari kakinya katanya cedut 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 gitu keras sekali pelestrol itu Pak iya pelestrol pokoknya saya mau langsung biar nggak lewat telepon sama istri saya apa dia ditutupi apa gimana makanya saya tidur berani saya tidur di kos minta ampun sama Tuhannya dulu biar saya kasih tidur di kos iya gitu ya Pak iya dia tidur nggak nyenyak gini iya gitu ya murah-murahan istri saya ini bisa saya kontrol di rumah iya lo sekarang ini harus ibu yang kontrol Bapak ini bukan Bapak ini yang kontrol ibu ibu tolong lo diperhatikan sekali ilmu lima hari di sini ilmunya ya hidangannya sudah tidak kue-kue hidangannya buah buah yang awet yang awet salah itu tuh sehat semuanya ibu kalau sorenya makan sampai jam berapa kalau sore nggak boleh kan siang kan dua kali mau tiga ibu tiga kali kalau tiga hari kalau tiga hari makannya oh tiga kali dah kalau setelah selesai puasa itu mau makan tiga kali jam tiga ya supaya kolesterol ibu tidak kumat lagi asam uratnya jam tiga tapi ingat sayurnya buahnya kalau tiga kali tuh nasinya cuma sedikit sayurnya banyak usah iya usah kan ibu ibu seneng goreng-goreng kalau pakai bimoli pakai apa ya sekali dipas aja buang lalu itu baik ha boleh mewebas sekarang tidak akan kumat yang penting minumnya banyak itu ya ya sebelum makan minum satu liter pokoknya ini tidak bilang bedak ya dulu minum baru kita makan makannya makan kalau bisa satu liter kalau ibu sudah biasa iya pak pokoknya jangan sampai botol ini namanya kosong ibu jangan sampai kalau terpaksa dingin ya enggak pak pak enggak akan bau ini satu dua puluh empat jam nanti begini pagi nanti mungkin sekarang saya punya urusan lagi satu hari ini mudah-mudahan saya selesai urusan saya clear iya nanti sehari sorenya mungkin saya datang ke sini dengan pak haji iya minta petunjuknya lagi minta obatnya lagi sudah itu saya baru pulang nanti sudah nyampe di rumah nanti saya praktekkan dengan istri saya iya nanti kirim lewat WA pak haji ya iya 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 lalu ibu tak bilang ya pak ibu iya tolong hidangannya buah terutama sekali yang pentingkan buah mengandung biji iya contoh salak salak ibu jangan dikupas ya salak itu kan dimakan itu bijinya cemplungkan tadi yang ibu bersiapan minum ibu cemplungkan itu om punya nya sendiri bekasnya sendiri salak dua sawu ada bijinya kan cemplungkan ke sini gerocok air mendidik sudah obat itu pokoknya disitu ada jahe kunyit serai daun pandan masuk ke biji apa nggak apa-apa lalu pepaya bijinya masukkan ibu itu lalu mangga masukkan bijinya pokoknya senangkan buah yang mengandung biji kan buahnya ibu pokoknya beliau yang beli hidangan itu masukkan bijinya jadi fungsi semuanya saya kasih ilmu ini saya dulu belajarnya lima tahun pak lima tahun ini tak terapkan sepuluh hari ke pasien kumpulkan namanya biji jangan dibuang pokoknya kalau ada ini masukkan tambahi seri jahe kuning kasih jaruk kasih apa air mendidih tutup rapat satu jam obat biji itu obat makanya itu lihat itu biji-bijian semua itu ada sekitar saya ngumpulkan itu ada sekitar 17 biji buah lalu apa itu delima lalu apa itu yang hijau itu apa itu ada ular keketnya itu muris muris itu biji pokoknya beli hidangan biji jangan yang namanya tepung-tepungan ya ibu hidangannya karena apa ibu nanti kalau hidangannya itu sehat anak itu lihat sekarang banyak buah kok lain iya sehat nomor satu bilang gitu ke anaknya ke tetangganya gitu ya Pak Jaruh Alhamdulillah Alhamdulillah ya sudah cukup ada yang ditanyakan ibu sudah ya ini lagi sekali karena dia ini kan kalau saya kan memang sudah apalagi makan daging daging aja saya sudah dimakan sudah makan saya sudah teratur mungkin siangnya makan jam 11 atau 12 satu kali aja makan soalnya jarang saya makan pagi iya betul karena saya ingin saya ini sehat karena ini saya kepala keluarga itu masalahnya ya betul saya ketik ilmunya Pak Haji dulu waktu di rumah pokoknya gini Pak penuhi perut dengan air penuhi jangan penuhi dengan nasi dengan gorengan jangan kunci utama air orang bu minum tok 10 hari tidak akan mati tidak minum 10 hari makan tok mati bu mati itulah gunanya air nah seperti makanya orang yang di pendakian itu yang tersesat sampai 15 hari cuma air tok itu bu sehat ya tapi dia hidup kalau gak ada air mati dia nah itu misalnya begini Pak Haji lagi minta lagi sedikit sih ini saya kan kalau orang Bali kan gak lepas dari pacara babi ayam masalah makan dagingnya gimana Pak setelah makan dagingnya kalau memang suka kalau bisa dihindari tapi kalau harus makan harus makan ya ibu ya gak apa-apa tapi minum dulu satu liter minum dulu satu liter ya satu liter wis nanti saya makan babi tidak apa-apa namanya hidangan seumpama gitu tapi makanya gak banyak ya kalau sudah minum aman iya iya mau makan banyak itu gak kuat perut contohnya ibu aja tadi sudah minum satu gelas ya kan lihat disini saya sudah minum lho Pak Cik lho Pak Cik ya ibu ya ibu ya soalnya dimana-mana Bali ini senang makan kepulamu akan ya ibu ya seperti itu kalau saya Pak Cik iya saya bukan menyembuhkan diri saya gak tahu apa-apa juga saya ini kak saya juga minta tolong dengan Pak Haji ah gitu karena kemarin itu saya sekolah lagi sekolah lagi ibu khusus untuk masyarakat Bali saya ibu karena Bali ini senang makan ada pertemuan apa makan kupacarannya kupacaran makan lah itulah ibu gitu ya ibu ya ya kita akhiri Alhamdulillah Hirobilalamin Amin